Halo semuanya, halo sahabat Youtube, selamat datang kembali di channel Onroad Indonesia. Ini adalah pantauan udara di depan dari terminal Pulau Gadung, yang tadinya adalah terminal bis antar kota dan sudah dipindah ke Pulau Gebang. Di sini terdapat pertigaan, perintis kemerdekaan ketemu dengan arah dari jatinegara kaum. Nantinya akan jadi perempatan, karena akan ada jalan tembus. Kita rehat sejenak. Baik, kita kembali ke sini. Sebelum kita melihat kembali area di sekitar Pulau Gadung, ini adalah kawasan di sekitar Tipar Cakung, dan setiap hari jalan yang ada di sini mengalami kepadatan, nanti kita lihat di depan penyebabnya adalah apa. Jalan ini merupakan jalan utama dari arah Bekasi, Harapan Indah, kemudian Cakung, lalu ke arah Pulau Gadung, melewati beberapa area, kawasan industri yang juga lumayan cukup adat. Tadinya jalan ini ada dua lajur, namun saat ini sudah menjadi tiga lajur, dan memang di beberapa lokasi ternyata ada hal-hal yang membuat traffic itu terhambat. Di sebelah kanan nampaknya akan ada halte Transjakarta yang baru, mengganti halte Tipar Cakung yang tadi kita lihat di depan. Nah, area di kiri dan kanan jalan ini, kalau kita perhatikan memang tidak begitu tertata dengan baik, dan mungkin dalam proses perapian juga, terutama untuk pinggir membuat rotoar, kemudian merapikan kabel udara. Kalau di sini kita lihat, kabel udaranya lumayan banyak yang seliweran, dan bahkan berada di antara pohon dan pohon. Tentunya itu sangat berbahaya, apabila pohonnya roboh. Dan cukup banyak ternyata kabel-kabel yang ada yang lewat di antara pohon tersebut. Baik, tol yang ada di atas ini adalah tol Pulau Gebang ke arah Sunter. Nantinya tol itu akan terus lagi ke Kemayoran dan ke arah Grogol-Semanan di sana. Nah, sebenarnya itu namun belum dilanjutkan, masih sampai di depan Mall of Indonesia, dikarenakan mungkin untuk ke arah Kemayoran, itu akan melewati kondisi jalan yang memang sempat ada yang bagian yang akan menjadi di tengah jalan, dibangunnya atau median jalan seperti ini. Ada juga yang mengenai rumah-rumah warga, dan itu akan ada proses pembebasan lahan dan seterusnya. Tadi barusan yang kita lewati adalah ke arah Radin Inten. Dan di sana, arus kendaraan biasanya juga agak tersendat ke arah selatan, menuju ke arah Radin Inten, Kalimalang. Biasanya itu adalah karena ada pasar, kemudian juga ada kendaraan-kendaraan yang pakir, pasar-pasar tumpah seperti itu. Nah, hal-hal tersebut semoga dapat ditata lebih baik untuk DKI Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman untuk dilewati. Plus, tentunya selain tol, dibutuhkan juga angkutan. Transportasi-transportasi massal yang diperlukan untuk membawa penumpang lebih banyak, kemudian juga tepat waktu dan nyaman. Yang kita lihat pembangunannya adalah LRT Jakarta ya, kalau untuk sekitar sini, yang sudah ada sebelumnya, dan akan diteruskan ke arah Manggarai. Itu sangat-sangat bagus, membantu arus lalu lintas. Nah, inilah lokasi di mana kunci dari kemacetan itu bisa diatasi sebenarnya, karena terdapat jembatan yang hanya mengakomodasi dua lajur, sedangkan arus kendaraan dari arah timur itu sudah memakan tiga lajur. Nah, ini kita tidak tahu apakah bisa dilewarkan, karena harus ada pemindahan pipa, kemudian jaringan utilitas, dan sebagainya. Tapi, itu akan sangat membantu arus kendaraan untuk lebih lancar ya, karena tiga akan tetap ketemu dengan tiga, jadi tidak tersendat di dua. Baik, kita lewatkan supir truck ini. Ini truck container yang membawa besi ya, nampaknya cukup sangat berat. SIM-nya kalau tidak salah ini B2 apa B1 saya lupa, B2 nampaknya. Lumayan panjang ya, dan baiknya memang kita tidak mendekat, dikarenakan takutnya bergoyang, dan besinya nampaknya tidak begitu diikat. Jadi, kalau misalnya jatuh dan tertimpa, mungkin pernah lihat ada yang waktu itu case pajero. Di pinggir kiri, ini adalah kabel udara yang diikat seadanya, kemudian masih menjuntai ke arah bawah. Tentunya berbahaya juga bagi kendaraan-kendaraan yang tinggi. Seperti besi inilah misalnya, tempatnya besi ini mengalami kendala, makanya diberhenti di sini. Ditambah lagi di sini ada puteran. Puteran tersebut adalah arus kendaraan biasanya, yang keluar dari pegangsaan 2. Nah, arus kendaraan di pegangsaan 2 inilah yang akan dibuatkan jalan tembusnya ke arah Pulau Gadung. Yang tadi kita sempat shoot di udara. Terima kasih Mas Joksan atas pantauan udaranya. Jadi, kita bisa memanfaatkan videonya untuk melihat lebih detail tentang sambungan jalan. Nah, pegangsaan 2 itu ada di sisi seberang kita ini ya. Di sisi kiri ini sembrout dari kabel udara. Nampaknya di sini belum ada saluran jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Nah, di bagian kanan ya. Di situ, tadinya ini dibuka ya untuk kendaraan bisa ke kanan. Namun, saat ini ya untuk menghindari kemacetan, terus juga antri kendaraan bisa lebih berkurang, maka dibuatkan tadi putar balik. Yang di sisi timur dan di sini di sisi barat. Jadi, nanti pada saat jalan tembusnya jadi, yang di sekitar perempatan pertigaan Pulau Gadung, yang nantinya mungkin akan jadi perempatan, karena jalan arteri Kelapa Gadingnya akan lurus ya ke arah terminal Pulau Gadung, maka kendaraan tidak lagi putar balik di sini untuk menuju ke arah Kelapa Gading, tapi diarahkan lewat. Di sana akan ada traffic light ya. Itu akan lebih teratur, lebih disiplin, dan antrinya lebih benar ya. Kadang-kadang kan ingin dahulu dan seterusnya. Ini satu halte Transjakarta lama, mungkin bisa dimasukkan dalam prioritas untuk dibuatkan revitalisasinya, karena sudah cukup tua ya. Nah, kita akan menuju ke arah Pulau Gadung. Memang arus kendaraan kalau di sini, karena sudah makin lebar, dan sudah selesai pertitik pertemuan dari pegangsaan 2, kemudian juga jembatan tadi yang menyempit, maka arus kendaraan sampai di sini ini lumayan lancar. Dan tidak begitu terjadi kepadatan, hanya saja kita lihat kabel udaranya seperti ini ya, masuk ke dalam pohon, nanti pohonnya tumbang, semua kabel akan tumbang, dan bisa juga putus seperti itu. Kita tidak tahu, para pemilik kabel mungkin dapat direlokasi kabelnya, menggunakan jalur lain misalnya. Atau di sini masuk ke arah, dibuatkan SJUT, sarana jaringan utilitas terpadu, semacam gorong-gorong bersama, yang nantinya dipergunakan untuk menaruh kabel di bawah tanah. Nah, di seberang sana, itu adalah area yang kosong yang tadi kita lihat. Nah, area tersebut sudah mulai dilanjutkan kembali untuk meluruskan dan membuat jalan tembus ya, dan itu merupakan program pemerintah Provinsi DKI untuk mengurai kemacetan yang ada ya. Kalau kita perhatikan, kalau yang untuk ini adalah mengurai kemacetan yang ada di sekitar Kelapa Gading, dan juga Pegangsaan 2 tadi, sehingga arus kendaraan tidak lagi putar balik ya, kemudian juga kendaraan lainnya antri seperti itu. Satu lagi tadi yang pasti jembatan ya, jembatan itu kalau boleh kita usul untuk dilebarkan. Nah, ini ujung dari jalan arteri Kelapa 2, nanti kita lihat di peta seperti apa. Terdapat tumpukan sampah, kemudian juga ada kolam air ya, mungkin juga rawa di sekitar sini. Nah, ini nampaknya memang tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar area Pulau Gadung ya. Tumpukan-tumpukan tanah ada di sini, dan kita lihat tanahnya bukan tanah yang murni, tanah yang digali ya, tapi ini adalah tanah-tanah yang nampaknya bercampur dengan sampah. Mungkin tanah-tanah bekas sedimentasi, atau memang adalah sampah-sampah, kemudian yang ditaruh di sini dan bercampur dengan tanah. Nah, untuk yang hobi mancing ya, di sini juga terdapat tempat mancing, dan ada tenda-tendanya. Jadi, tapi nanti kalau jalannya jadi ya, jalan tembusnya, karena jalannya itu dua jalur yang berbeda ya, terpisah, dan punya dua lajur masing-masing, nampaknya si tempat mancing akan terkena ya. Kemudian beberapa rumah yang ada di sekitar sini, juga sama. Untuk material-material, di sini juga kita lihat ada ekskavator dua ya, sudah bekerja, nampaknya akan diteruskan. Semoga ini cepat selesai ya, karena sangat membantu arus kendaraan lalu lintas, bisa mengurangi di putaran balik ya, tadi yang di sisi timur, yang kendaraan dari Pegang San 2, dan juga di putaran balik ke arah kawasan, tadi ada kawasan industri di sisi kiri. Nah, di sini ada satu rumah, kita tidak tahu nih, yang mungkin rumah ini juga akan terkena, dan akan direlokasi. Nah, di sini akan menjadi perempatan, jadi ada jalan arteri Kelapa Gading, ketemu di sekitar sini, nantinya ini dari tiga jurusan ya, menjadi empat. lurus ke arah barat ya, yang di sana, itu adalah ke arah jalan perintis kemerdekaan, menuju ke Cempaka Putih. Kemudian dari sisi belakang, ke arah timur, itu ke arah harapan indah Cakung tadi, yang kita lewati. Di bagian kiri, terminal Pulau Gadung sendiri, saat ini dipergunakan untuk angkot ya, dan juga untuk bis-bis Trans Jakarta. Baik, ini adalah peta, yang akan kita pergunakan untuk melihat, dimanakah jalan tembus itu berada. Ya, peta ini adalah peta Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Timur. Jalan perintis kemerdekaan sendiri, itu cukup panjang ya, dan di sini kita lihat, ada jalan ke arah Cakung, sambungan dari jalan perintis kemerdekaan, menuju ke arah, mana Bekasi seperti itu. Kemudian, di tengah jalan sini, di Raya Bekasi itu, terdapat satu tol ya. Tol itu adalah yang, tol sunter Pulau Gebang, dan tol tersebut melewati di atas, Jalan Pegangsaan 2. Nah, Jalan Pegangsaan 2 sendiri, adalah satu jalan yang dipergunakan oleh masyarakat, untuk menuju ke arah Kelapa Gading, dari Jalan Raya Bekasi, atau Cakung Pulau Gadung ya. Biasanya seperti itu, dan tembus di sekitar sini. Sebenarnya, di Jalan Kelapa Gading, Arteri Kelapa Gading, itu ada jalan yang cukup lebar, namun, baru sampai di sekitar Jalan Kepu, dan ke arah sini, belum ada sambungan, sama sekali. Nah, itulah yang sedang dikerjakan, oleh Pemprov DKI, untuk menyambungkan jalan tadi, menuju ke arah, pertigaan Pulau Gadung, yang ada di sini. Ini adalah Jalan Raya Bekasi. Sebenarnya, Raya Bekasi adalah jalan yang sangat lama, tadinya ini merupakan jalan yang dibangun oleh pemerintah India Belanda, menuju ke arah timur, ya, Kerawang, Ceribon, dan seterusnya. Nah, Jalan Arteri Kelapa Gading ini, ya, kalau kita perhatikan, memang, cukup lebar ya, mudah-mudahan nanti sampai ke perempatan juga lebar. Sedangkan, Jalan Pegangsaan 2, seperti kita ketahui, jalan ini adalah cukup, walaupun tidak sempit, ya, namun, kondisinya seperti ini, kadang-kadang ada yang parkir kendaraan berat di sekitar sini, karena ada tempat-tempat lokasi, di mana mereka punya gudang, ya, tempat park, kantong parkirnya, kendaraan kontainer, dan seterusnya. Lalu, juga, terdapat, kabel-kabel udara yang belum tertata dengan baik, rumah-rumah bangunan yang persis berada di pinggir jalan, tentunya, hal tersebut perlu penataan yang lebih baik, menuju kota yang lebih bersih, ya, lebih nyaman, dan seterusnya. Karena, untuk Sudirman Tamrin, kita sudah tidak asing lagi, ya, di sana juga sudah terdapat banyak gedung-gedung, ya, ditambah lagi, kawasan bisnis, tentunya cukup bagus, ya. Sedangkan, area-area seperti ini, cukup banyak di Jakarta, yang perlu juga dapat perhatian dari Pemprov, untuk ditata, ya. Nah, di sinilah titik ketemu pegang saat 2, menuju karaklapa gading, dan sering macet, ya, parat. Area ini, mungkin, ya, kalau kita pandangkan dengan beberapa waktu lalu, ya, waktu juga, jaman-jaman, terminal bis ada di sini, sudah jauh lebih lebar, ya, meski, kadang-kadang kita lihat, perlu penataan-penataan, dikarenakan cukup banyak rumah-rumah yang berada di pinggir jalan, ya, kemudian cukup padat juga. Hunian-hunian vertikal mungkin, ya, yang cocok untuk Jakarta, dikarenakan dengan adanya tersebut, ya, warga tidak lagi padat-padatan di satu lokasi. kita kembali ke sini, dua ekskavator, melakukan pengurukan tanah, ya, terhadap sambungan jalan yang akan diteruskan sebagai jalan tembus menuju ke arah kelapa gading, eh, sorry, kalau di sini karena kelapa gading, kalau dari pulau gadung, ya, hari ini agak mendung, jadi nampaknya yang mancing kurang, ya, ada beberapa kolam, nih, kolam buat mancing. Nah, area di sini, sampah, ya, sampah bercampur dengan tanah, ini akan ditinggikan nantinya. Terdapat rumah penduduk yang cukup padat di sekitar sini, ya, di kanan sana. Semoga itu juga nanti mendapat penataan. Dan Jakarta memang cukup banyak area-area yang seperti ini, dan mudah-mudahan mendapat perhatian dari Pemprov DKI untuk mulai menata kawasan-kawasan yang padat, ya, membuat hunian-hunian vertikal yang lebih banyak, melerokasi warga, sehingga menjadi lebih, lebih well organized, ya, kalau kita lihat. Di Seoul, kemarin, di Seoul, ya, Korea Selatan juga, rata-rata sudah banyak yang ke hunian vertikal, ya, rumah-rumah yang di darat, itu justru makin berkurang. Disinilah sambungannya dengan si Jalan Altari Kelapa Gading, kita lihat, ya, cukup lebar. Jadi, ada dua jalur yang berbeda, kemudian ada jalur cepat dan jalur lambatnya. Jadi, ada empat, nih. Nah, itu sangat membantu arus kendaraan tentunya, kalau ada empat, sangat-sangat lapang untuk dilewati bahkan untuk kendaraan-kendaraan besar sekalipun. Jadi, tidak lagi melewati pegangsaan dua, kemudian sempit-sempitan di sana, ya. area-nya pun bisa lebih ditata. Kalau jalan yang baru, biasanya lebih tertata daripada jalan yang sudah ada dan sudah lama. Nah, ini adalah jalan menuju ke arah Jembaka Putih, ya. Di sana juga terdapat hunian vertikal. Kita belum tahu, ya, untuk pemisah jalur cepat dan jalur lambat di sini, apakah bisa digabung atau tidak. Karena ini lajurnya agak nanggung, ya. Kalau kita perlihat, ya. Satu. Sebenarnya kalau mobil ditambah lagi, markanya seperti ini, ya. Sebenarnya kalau mobilnya agak minggir ke kanan, agak ngepas, sih, sebenarnya, untuk dua kendaraan. Tapi kalau pembatas jalan ini dibuka, ya, tentunya bisa jadi empat lajur lebar, nih, untuk jalan perintis kemerdekaan menuju ke arah Jembaka Putih. Kemudian tinggal dilapikan, ya, kabel-kabel yang udara yang ada di bagian kiri, membuat trotoar tidak usah lebar, ya. Yang penting nyaman buat kejalan kaki. Dan juga mengakomodasi, ya, transportasi massal lewat di sekitar sini lebih banyak, ya. Karena kalau kita perhatikan, yang LAT Jakarta kan ada di bagian depan situ, ya, di sekitar Kelapa Gading. Nah, ke arah sini belum ada. Nantinya, ini akan jadi jalur MRT fase 3, ya, ke arah Bekasi, ke arah Harapan Indah atau Ujung Menteng. Awalnya, ya, dari arah Semanan atau Cengkareng. Kemudian ada dua stage, ada dua tahapan. Tahapan pertama dan tahapan... Tahapan pertama, ya, ada dua bagian, maksudnya, dan itu bagian dari Jakarta, Bekasi. Nah, itu dikerjakan terlebih dahulu dan akan mulai di 2024. Tentunya akan membantu arus lalu lintas, ya, dari arah barat ke pusat kota Jakarta, dan juga dari arah timur, Bekasi, ke pusat kota. Ketemunya di mana? Ketemunya di Tamrin, ya. Tamrin sendiri merupakan stasiun MRT fase 2A yang masih dalam pembangunan. Sudah ada terowongan ke arah Monas dan ke arah Bundaran HI. Rencananya di 2025, ya, si stasiun Tamrin itu sudah beroperasi, ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu solusi, ya, transportasi masal untuk Jakarta. Nah, di depan kita perhatikan, ini adalah LRT Job World Bank. Nanti akan ketemu dengan MRT fase 2, kita belum tahu. Mudah-mudahan di sini juga ada titik exchange-nya. Salam sehat.